Kedaraan Bronto Skylip datangnya telah... Di dalam sebuah hubungan, pola pikir seseorang dapat berubah... ...dan dapat dipengaruhi secara alami oleh pasangannya. Kali ini, saya akan bereksperimen bersama Deswita dan Ferry. Minum, udah beli mau diminum. Ferry, Deswita. Thank you for waiting. Sama-sama, Pak Romy. Sibuk apa Ferry sama Deswita? Aku ngurus anak, dia tugasnya cari duit. Sebelumnya pacaran berapa lama? Lupa, Pak. Saya kan pacarannya kayak yang I love you. Oh, enggak gitu. Kedekatannya sama Deswita? Mulai clubnya, mulai masuk sebelum pacaran atau setelah menikah? Misalnya pada saat saya narik nafas, dia masuk ngomong. Itu yang saya ngerasa, ini soal net gua nih. Nah, saya sih pengen menguji dengan sebuah eksperimen... yang mungkin belum pernah dipikirkan. Pernah dipakai dalam perang dingin, di Cold War. Namanya remote viewing. Bagaimana seorang mata-mata dari negara lawan bisa memata-matai negara tersebut, masuk ke tempat rahasianya, tanpa harus meninggalkan posisi dia duduk di mana. Rate berhasilannya enggak pasti. Nah, kenapa saya bawa di sini suami istri, kayak istrinya ada, kayak kliknya ada. Nah, itu mau di test. Nah, saya pakai ht ya. Bentar ht, saya ambilin. Ht, kalau bahasa suara tuh ht itu yang pakai ht. Ht, ya bete ini ht. Oh iya, yang di talkie. Dimana nanti satu akan dibawa Deswita, satu akan dibawa Ferry. Dan untuk pemirsa dirumah saya gak minta Deswita sama Ferry untuk berpura-pura kan. Hmm. Jadi kalau berhasil, yang hebat kalian berdua. Kalau gagal, yang salah kalian berdua. Iya bener. Aduh, aku agak ragu. Silahkan di test dulu. Silahkan di test dulu. Cek, cek, satu. Oke ya, denger ya. Aku jadi sender, dia jadi receiver. Aku yang ngirimin pesen, dia yang harus nerima. Jadi nanti selama di luar Deswita sama saya, Ferry di sini pakai ht. Nanti saya minta Ferry sama Deswita memfokuskan simple, tiga objek. Eksperimennya adalah kita harus memilih tiga buah benda. Secara random benda apa aja yang kita lihat. Tapi gunakan bahasa orang kinestetik. Karena mudah-mudahan apapun yang dirasakan Deswita mudah-mudahan. Ferry juga bisa dapet. Wah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Saya pingin dulu istri. Silahkan, silahkan, silahkan. Gak usah dibalikin dengan apa-apa. Itu kurut tambah di luar banyak. Hati-hati ya. Gapanpun Deswita melihat objek yang menarik, mau stop. Stop aja, gimana aja. Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Gimana? Di sini dulu. Di sini? Di sini dulu. Oke. Dan Romy gak memberikan spesifikasi misalnya gini. Gak mengarahkan gitu. Di pikirannya Deswita bayangin menyentuh objek itu ya. Yang ada di sini kan banyak. Kalau Deswita udah dapet objek di sini. Bilang udah. Oke. Jangan kasih tau saya. Saya gak mau Deswita berpikir somehow saya kasih tau Ferry. Iya. Udah aku udah dapet objeknya. Oke. Hati-hati yang saya ambil. Yang nomor satu di belakang punggung saya ditulis aja kalau sudah dilipet. Sudah. Dilipet kertasnya biar saya gak bisa lihat. Kalau udah taruh di jelas. Oke. Oke. Ah. Hihihi. Ya. Aku udah ngebayangin satu objek. Aku udah tulis. Sekarang giliran ayah yang tulis. Ini adalah objek yang pertama. Bayangin apa yang aku bayangin ya. Pas merem. Kayak ada. Kalau udah selesai ditulis kasih tau ya. Oke. Bentar saya tulis dulu. Lama amat Bapak ngecap dimasih. Sudah setelis. Tenang aja. Sekarang kita akan jalan untuk cari objek yang kedua. Ada jutaan objek yang ada di tempat ini. Sudah siap? Sudah. Sudah dapet? Sudah. Sudah? Sudah. 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 Oke. Artinya saya pegang. Di balik badan tulis objeknya. Kemudian dilipat lagi. Nah sekarang beritahu Ferry, Ferry sekarang saya sudah membayangkan objek yang kedua Aku sudah membayangkan objek yang kedua Di objek yang kedua ini Lagi aku rasain, ayo konsentrasi Kalau sudah ditulis, kabarin Durian Montong 1 Durian Montong 1 Ini buah duku sudah selesai menulis Oke, ke Cebong Bantet sekarang akan pindah lagi Untuk mencari lokasi atau objek yang ketiga Oke, Desita berhenti disini? Ya, aku berhenti Biar dapat fokus objek yang ketiga ya Oke Sama seperti tadi, dituliskan Tulis dulu ya Sudah, dilipat kertasnya Masukkan di kelas Kemudian beritahu Ferry, Ferry saya sudah fokus pada objek yang ketiga Siap, ini sudah siap dengan objek yang ketiga Siap, ini sudah siap dengan objek yang ketiga Mohon fokus, merem, konsentrasi, dan bayangkan apa yang saya lihat Habis itu tulis ya 86, 86 Udah belum Oke, sekarang saya tulis Konsentrasi ya Jangan ditulis kalau gak yakin Oke, kita kembali Silahkan duduk lagi, Desita Pak Kades Apa siap? Astaga Pak Lurah mau bucapat, tadi datang Enaknya Pak Kades? Bukan Oke, kita keliling-keliling Potensinya ada jutaan mungkin miliaran objek di luar sana Dari yang besar, kecil, medium Dan saat menuliskan atau memilih objeknya Free choice kan, Desita Saat itu pun ditulis di belakang punggung saya Saya gak lihat ini hasilnya kan Memproyeksikannya ke Ferry kan Ini yang pertama Yang didapetin Devita Yang dikirim adalah Burung Garuda Ferry? Yang didapetin Ferry apa? Bagaimana beda lu? Ntar gak berkemistri kita Maaf banget Mungkin coinciden Eh, kalau satu coinciden Aku tulis apa? Burung Garuda Ayah tulis? Burung Garuda Yang kedua Ini sakit Eh, eh, sini Enggak, lu ngasih luarannya Dapetnya apa Ferry? Enggak, enggak, enggak Apaan lu? FTP Bener Bener Sama Tapi enggak bohong, enggak nih Demi Allah, baru lu send nulis Demi Allah Mulai merinding tuh Mulai merinding Kayak ada yang diupin Yang ketiga ya Yang ketiga ya Yang ketiga Yang ketiga ya kita tadi Sampah Oh iya Oh iya Oh iya Sampah Sampah Rom, ajarin Rom, eh Begitu buka Benda yang ketiga adalah Sampah Nah, kan Baunya kayak gimana kan Kan Itu kan Rom berarti ngeselin banget Gimana? Sermih Sermih Dan tidak ada rekesan Ini gimana sih Kenapa bisa terjadi? Bagaimana Ferry dapat menebak Apa yang dipikirkan oleh Deswita Padahal mereka berada di tempat yang terpisah? Eksperimen ini dapat berhasil Jika antara pengirim informasi dan penerima informasi Saling memiliki koneksi pikiran yang kuat Seperti hubungan suami istri antara Ferry dan Deswita Ini yang disebut sebagai Transference Karena Deswita dan Ferry berkomunikasi dengan level yang sama Yaitu level kinesthetik Untuk meningkatkan keberhasilan mereka berdua Yang perlu saya lakukan adalah Meningkatkan intuisi antara mereka Yaitu dengan membawa keadaan pikiran mereka Kedalam keadaan yang maksimal Caranya adalah dengan meminta mereka menggali memori Dan bercerita mengenai momen-momen Di saat mereka mengalami kemistri yang kuat Itu kenapa Ferry dapat menebak Apa saja objek yang dipikirkan Deswita Walaupun mereka terpisah dan tidak saling bertemu Lintas Imaji mencekam